Waktu dan sebesungguhnya tuan rumah disini adalah saya Bukan neganya, bukan yang lain Karena yang mengundang saya Jadi tuan rumah disini saya Hari ini Baksa Indonesia mengukir sejarah baru Yakni hari ini mungkin tadi sudah mulai dilantik Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru Pak Prabowo dan Pak Gibran Raka Buming Raka Sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu para tokoh yang hadir Presidennya Pariwisata Bali Pak Kun dan Pak Gede Wirathe Itu yang pertama, karena kita hidup dari pariwisata Yang kedua para calon Bupati, wali kota Sebali kita udah lembuah Yang berikutnya para pimpinan partai politik Koalisi Atau yang berkenaan hadir Juga tokoh-tokoh lain Dari bulereng hadir Dokter Caput Saya kira semua kita pernah dengar nama beliau Doktor-dokter puter sedana Bapak ibu pimpinan organisasi yang lain Banyak sekali yang hadir Hari ini hampir semua saya kira Dan semua yang sempat dihubungi dalam waktu singkat Karena ini singkat sekali ide ini Baru kira-kira seminggu Idenya memanfaatkan hari ini Hari 20 Oktober Yakni hari perantikan Presiden kita yang baru Yang semoga membawa harapan lebih baik lagi Dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Karena itu merupakan lanjutan Dari program-program real Dan kebetulan Pak Prabowo itu Taman Akagri 74 sama dengan saya Dulu Dulu Sahabat saya Sekarang beliau Presiden Republik Indonesia Beliau pernah kesini Ketempat ini Waktu saya maju yang kedua Saya mengadap beliau di Jakarta Waktu itu Untuk mohon dukungan Dan sampai 10 menit Oke Kami dukung penuh Kata yang beliau Waktu itu Karena saya harus mengadap Pimpinan-pimpinan partai Yang mendukung saya Pada waktu 2013 10 menit 10 menit Dan beliau berkenan hadir kesini Mudah-mudahan Suatu saat RI 1 Bisa mampir kesini Mudah-mudahan Kita tahu Beliau pasti Banyak masalah kita Masalah geopolitik Yang semakin Tegak Bahkan bisa meletus Pelang Perang dunia Ketiga Kalau tidak Bagus Kita ngurus Dunia ini Dan Indonesia Punya perannya Sangat Besar Walaupun kita Tidak terlibat Langsung Dalam perang itu Tapi kita Punya penduduk Yang besar Punya sumber daya Alam Yang besar Yang juga Punya potensi Pecah Sangat besar Jadi kita memang Memerlukan Sobimpedia Kuat Hatinya Supaya Republik Indonesia Ini tetap Bisa Menteri Supaya Pancasila Tetap Bisa Kita jadikan Kedua Masalah Supaya Bindiksa Sungai Suka itu Tetap Bisa Kita Pegas Segur Sebagai Pendoman Kita Dalam Bermasyarakat Berbahasa Dan Berdegara Kita Perlu Pemimpin Yang Punya Wawasan Global Tapi Penduli Kepada Rakyatnya Penduli Kepada Mudah-mudahan Tuhan Memberikan Perlindungan Dan Restunya Kepada Kita Tentu Saja Merupakan Bagian Integral Dari Republik Indonesia Apa Yang Terjadi Di Dunia Apa Yang Terjadi Di Indonesia Pasti Akan Berpengaruh Kepada Kita Apalagi Kita Sudah Terlanjur Menggantungkan Diri Dari Pariwisata Pada Pariwisata Kita semua Tahu Pariwisata Itu adalah Suatu Bisa dibilang Industri Bisa dibilang Apapun Dia Sangat Volatile Sangat Label Sangat Vulnerable Karena Tergantung Kepada Image Citra Dan Itu Sangat Tergantung Kepada Lingkungan Di Luar Pasar Kita Jadi Ada Pasar Pariwisata Di Sekitarnya Itu Lingkungan Di Luar Pasar Sangat Ditentukan Keamanan Kesehatan Kebersihan Perilaku Masyarakat Tekanan Dari Mana-mana Sangat Tergantung Kepada Tidak Cukup Ini akan Sangat Mempengaruhi Pasar Di Dalam Jadi Oleh Karena Itu Partisipasi Kita Semua Harus Terus Kita Kita Bina Kita Laksanakan Kita Bisa Berpartisipasi Terutama Kepada Pemerintah Kalau Pemerintah Itu Transparan Kalau Pemerintah Itu Pau Berkomunikasi Terbuka Dia Dengan Jelas Menjelaskan Ini Setiap Rupiah Uangmu Rakyatku Saya Gunakan Untuk HBCD Harus Harus Ada Transparansi Harus Ada Akuntabilitas Politik Akuntabilitas Terutama Sekali Penggunaan Agaran Yang Ketiga Harus Ada Partisipasi Publik Kalau Publik Tidak Berpartisipasi Pemerintah Maunya Jalan Sendiri Itu Namanya Ngangguan Kena Kalau Sudah Ngangguan Kena Towa Gjelasku 10-9-9-7-6-1-1-1-1-1-1-0-1-1-1-1